Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Ima Sityokholiswa Nurjanan Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Sanat Adharma Hari ini tanggal 14 Desember 2022 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja Di unit kerja saya SDI Timit Tahululung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 2 dengan materi tematik, tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 Ada pun model pembelajaran yang saya gunakan pada video pembelajaran kali ini adalah model problem based learning Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat Terima kasih telah menonton! 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 Alhamdulillah, selamat menikmati semuanya ya Selamat menikmati Yang paling menikmati Mas Pena tahu jawabannya Siapa yang hari ini Berlangsung awal dengan pelaksanaan Bahagia Bahagia Jangan lupa bahagia Soalnya setoran sudah takis Oke, jawab bahagia karena hari ini akan ujian sudah takis Hebat Kita lihat dulu ya Biar semangat, biar makin semangat Biar semangat bayar Para tawasku adik Ini karanku Bukan bukan pelancur Ini tawasku Yang hebat dan tetan Bumat ini soko Salugian Masih ingat juga Kita ingat yang luar kita tentang tematik Masih ingat? Satu, dua, tiga Sewaktu aku ngajir-bajir Ku tak tahu apa itu tematik Ku baca-baca, ku baca-baca Ku tak tahu apa itu tematik Ku baca-baca, ku baca-baca Ku tak tahu apa itu tematik Tematik Dan Kau baca-baca Besar membuatnya Lalu suaranya lagi Jaya, jaya, jaya Kita sudah happy, sudah semangat Miss Kimas minta teman-teman nanti duduk di karpen Kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional Apa yang saya tahu? Jaya, 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 jaya Dari sabang sampai mengerauke Terus orang santai berakhir Berjalan-jalan pulau-pulau Sembanyangku menjadi satu Itulah Indonesia Indonesia karena airku Aku berjanji padamu Menjujukkan ke airku Menjujukkan ke airku Indonesia Kita sedang menyanyikan lagu dari Sabang Sampai mengelauk Indonesia itu banyak pulau Yang memiliki banyak pulau Yang artinya kebudayaan di Indonesia itu banyak Nah disini ada yang dari Suku Jawa Ada yang orang Tetawi Ada yang orang Sunda Itu menandakan bahwa kebudayaan di negara kita itu berbeda Tetapi biar budayanya berbeda Selain suku bangsa Ada lagi yang berbeda apa lagi? Bahasa Warna kulit Apa lagi? Pakaian adat Makanan khas Banyak sekali kebudayaan-kebudayaan Indonesia yang berbeda Tetapi perbedaan tersebut tidak boleh membuat kita saling terpecah bulan Justru kita harus saling menghormati dan saling menghargai Dan harus tetap bersatu Jadi di kelas Tidak boleh ada yang memilih-milih Karena kita adalah satu bangsa Bangsa apa kita? Bangsa itu Terima kasih Terima kasih Masih ingat pertemuan kita sebelumnya kita belajar apa? Mas Garis Betul Mas Garis Sematiknya tentang apa? Kebersihan 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 diri Kebersihan lingkungan rumah Kebersihan tempat bermain Nah hari ini Materi yang akan kita pelajari Masih ada kaitannya dengan Materi kebersihan pekan lalu Tujuan kebelajaran kita hari ini yang pertama Karena teman-teman atau kalian Siswa ini Mampu menguraikan hasil pengamatan sederhana Tentang lingkungan sehat dan tidak sehat Dalam hal ini kita akan mengamati lingkungan kelas dan sekolah kita Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu Kalau ini kegiatan diskusi mengamati gambar Siswa mampu mempresentasikan jumlah hewas garis Dalam bangun dan tarbangan Nah itu adalah dua tujuan pembelajaran kita hari ini Nah sebelum ke materi ini Miss Imas akan sajikan sebuah video Video tentang apa ya Miss? Nanti setelah videonya disajikan Miss Imas akan berikan beberapa pertanyaan Teman-teman boleh menanggapi dan menjawab pertanyaan Miss Imas Tentang rasa ya ikut sekolah sudah habis selesai Iya kita harus siap-siap bersekolah lagi Hari ini kita mau ngapain Aku rasanya sudah bosan bermain Iya benar Bermain terus juga lama-lama emang membosankan Bagaimana kalau kita pakai duduk-duduk sekolah sedentar? Hmm boleh juga Mereka pergi ke gedung sekolah Yang berada tak jauh dari taman Sambil bersenda gurau sepanjang jalan Ketika sampai di depan sekolah Mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat Tidak kita tak kotor sekali Tidak hanya halaman saja yang kotor Ruang kelas mereka pun terlihat seperti belum pernah dibersihkan Sejak terakhir mereka sekolah Dari video tadi Apa yang bisa kalian sampaikan? Atau masalah apa sih yang ada di sini di video tadi? Musibah Musibah Apa temannya sayang? Bagaimana lingkungan, ada lingkungan sekolahnya? Kotor 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 Tidak dibersihkan Tidak dibersihkan Berantakan Berantakan Apa yang tidak berantakan? Berantakan Sampahnya berserapan Berantakan 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 Banyak daun-daun berserapan Banyak daun-daun berserapan Nah coba kita amati Lantainya Berantakan Nah Berantakan 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 Nah Ini ada satu gambar lagi Kira-kira Kira-kira Suasanya di kelas ini seperti apa? Bersi Bersi Tidak nyaman Tidak nyaman Belajarnya Apakah nyaman ketika kita belajar di kelas yang seperti ini? Tidak Sekarang Next Ada dua gambar Kita bandingkan gambar yang pertama Di slide ke enam Ada dua gambar Nah ini Ada kelas A Dan kelas B Coba bandingkan keadaan dan suasana di ruang kedua ruang kelas tersebut Sampai Bedanya Kelas A dengan kelas B Kelas A dengan kelas B berantakan Kelas A dengan kelas B berantakan Kelas A asli dan nyaman Kelas B berantakan dan berantakan Oke Kak Yardhan menyebutkan bahwa kelas A itu asli nyaman Kelas B tidak asli dan berantakan Nah kira-kira dari kedua kelas tersebut Teman-teman mau belajar di ruang kelas yang mana? A Di ruang kelas yang A kenapa? Karena Bersi 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 Kalau misalkan gambar yang B Kalian nyaman tidak belajar di kelas yang B? Tidak Kenapa tidak akan nyaman? Banyak sampah Banyak sampah Jadi tidak dilihat Tidak enak untuk dilihat Banyak sampah Banyak sampah Banyak sampah Banyak Mis Imas mau kasih satu gambar lagi di slide ke tujuh Ada satu gambar kita akan kaitkan dengan pembelajaran matematika Coba kita amati bersama-sama dari gambar ruang kelas ini Ada tidak yang bentuk yang menyerupai bangun datar Meja 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 bentuknya apa ya permukaan meja? Ya betul Persegi panjang Persegi panjang Terus ada lagi enggak? Pintu Pintu Bentuknya Persegi panjang Lalu Kaca Kaca apa ya? Persegi panjang Persegi panjang Persegi Dan apa lagi? Kalau Persegi panjang Ada lemari Lemari Permukaan lemari Pintunya Bentuknya apa ya? Persegi panjang Kelompok yang pertama adalah bangun datar segi empat Yang pertama adalah persegi Persegi panjang Trapezium Jajar genjang Layang-layang Dan belah ketupan Ini video tadi Bangun datar apa saja yang kalian temukan? Persegi panjang Trapezium Jajar genjang Persegi Kemisi Mas Sudah ambil cermin Di sini ada cermin Kira-kira cermin ini berbentuk apa ya? Persegi panjang Kira-kira cermin ini berbentuk apa ya? Persegi panjang Betul Persegi panjang Kenapa disebut persegi panjang? Persegi panjang Oke Sisinya ada berapa sisinya? 4 1 2 3 4 2 3 3 2 3 4 5 Ini salah satu benda yang bentuknya bersegi panjang Miss Emas juga punya ini apa namanya? Piring 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 Atau kalian boleh lihat ke belakang itu bentuknya? Itu jam Bentuknya apa? Sama ya? Ini bentuknya apa? Lingkaran Lingkaran Apakah memiliki sisi juga? Punya Satu 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 Ini apa bentuknya? Satu Oke Miss Emas masih punya satu benda yang persis bentuknya permukaannya seperti apa? Segi 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 Luas Barisnya berapa ya? Silahkan yang paling rapi putra dan putri boleh duduk kembali ke kursinya masing-masing dipilih sama Miss Emas siapa yang paling rapi Miss Emas akan bagi kalian ke dalam kelima kelompok Oke supaya Miss Emas tidak lupa ini menolong apa? Jupita Jupita Ini kelompok? Xenus Xenus Ini kelompok? Mars Warnut Dan Neptunus Miss Emas akan dijadikan LKPD LKPD itu umur 7% yang akan dikerjakan secara satu kelompok Disklusikan Apa solusinya Silahkan ketua kelompoknya untuk baju Kita sedangkan Kita sedangkan banyak informasi Terima kasih 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 Terima kasih